Viral lagi video-video yang menunjuk kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Kali ini satu video menunjukkan kerusakan jalan terparah di Provinsi tersebut, mau heran tapi ini Lampung Wai Kanan, tulis keterangan di video yang kemudian diunggah ulang akun Instagram Faktaindo, terlihat di dalam video seseorang sedang menelusuri jalan menggunakan motor. Hampir di sepanjang jalan, jalan yang ia lewati penuh lubang dan berlumpur, munculnya berbagai video yang menunjukkan kondisi jalan di Lampung setelah seorang TikToker bernama Bima mengkritik pemerintahan setempat dalam unggan video, salah satunya ia juga membahas kondisi jalan di Lampung yang sangat parah di akun Aubimas Rebon, video tersebut berjudul, Alasan Lampung Tidak Maju-Maju, bahkan menyebut Lampung sebagai Kota Dajjal. Terima kasih telah menonton! Kenapa Pak Mantan RT? Saya itu mencari-cari di sini kok kosong gitu loh. Ini memang rencananya saya kontrakan jadi kosong. Biasanya ada apa gitu di sini kok? Nggak ada sama sekali. Loh, ini istri kebetulan sudah mudik duluan. Istilah Jermanya itu saya ditilapke. Jadi punaknya sendiri-sendiri. Lampung Bapak Ibunya kan sendiri-sendiri gitu loh. Itu mudik Pak Minggat? Jangan hanya mengenai Minggat kok malah curhat keadaan Pak Mantan RT sendiri. Beda, kalau istri saya itu nggak Minggat, cuma pergi nggak pamit. Sama aja, itu sama aja. Ini ngomong-ngomong mengenai kritik Pak Mantan RT. Artis biar terkenal itu harus menggunakan nama kritik. Ya nggak, mesti masuk nama kritik. Ada, artis senior. Apa? Kritik puspa. Guyu. Ada yang lain, om. Apa? Ada yang lain. Itu kritik Sandora. Oh, kritik. Kalau kritik itu seperti anak Pak Mantan RT itu. Wah, anaknya kritik sekali Pak. Saya kira itu memang pinter, cerdas. Ternyata nggak. Apa? Ya itu pakai selang-selang gini di Infus. Kamu itu, oh, anak saya itu sehat walafu ya, tok. Katanya kritik. Itu cuma kemarin. Ini, ngomong-ngomong mengenai kritik yang paling pedes apa Pak Mantan RT? Kritik yang paling pedes itu level 5. Kritik apa? Kayaknya yang gomaruknya mau makan yang level berapa. Kalau pesen gitu, level 1 berarti lomboknya 1, level 5. Makanya waktu saya main ke rumahnya Pak Mantan RT, istrinya di setel level 5 ya? Loh, kenapa? Omongannya pedes banget. Di tiap hari seperti itu. Di tiap hari. Ini ngomong-ngomong kritik yang pedes itu adalah kritiknya Bima. Oh, iya, iya, iya. Yang tiktoker itu. Iya, mengkritik Pak RT yang ada di Lampung. Oh, iya, iya, iya. Pak RT Lampung itu. Tapi kan dia itu sebenarnya cuma mengungkapkan fakta apa yang terjadi di keadaan RT-nya sana. Kadang kan memang seseorang itu diungkapkan fakta, tapi kan biasanya kan tidak mau. Iya. Umpamanya ini, Pak Mantan RT itu kan kita ketahui faktanya kalau mimpin rapat RT, biasanya kan ngentutan. Loh. Begitu Pak Mantan RT jalan, terus saya ngomong, eh, RT ngentutan. Nah, pasti marah. Iya, kan? Padahal itu fakta. Itu loh. Itu bukan. Itu cuma angin keluar dari bawah. Iya, sama saja. Itu bisa diceritakan. Harusnya begitu tanggapannya. Ketika ada kritik, maksudnya kritik itu tujuannya biasa supaya memperbaiki. Memperlihatkan apa kekurangannya, ya kan? Jadi bisa diperbaiki. Harusnya seperti saya tadi. Oh, itu cuma angin dari bawah. Bukan, mbak. Nggak malah marah, terus datangin lu orang suanya. Memang karakter orang itu kan beda-beda, Pak Mantan RT. Ada tipenya pemarah. Kalau Pak RT ini lebih ke bahasa Bang Ladasnya itu, Nggak blek. Bukan anti kritik, tapi Nggak blek. Gini loh. Saya itu memang besar kepala daripada tiap. Loh, bagaimana itu? Bagaimana itu? Ya itu, jadinya ngeblek itu. Terus ini, sebenarnya terus banyak warga yang ikut-ikutan untuk apa posting di media sosial. Sesama tiktokter, akhirnya sama-sama mengungkapkan fakta yang ada di atlet. Ada yang ngomong bahwasannya jalan itu sebenarnya bukan rusak. Tetapi menjadi wahana pemancingan baru. Atau sebenarnya memang tidak rusak. Tapi itu memang buat lomba motor cross itu. Oh, bisa juga. Atau mungkin juga menjadi wahana waterboom. Karena sebentar lagi lebaran, itu kan biasanya liburan. Nah, ini daripada anak-anak bayarnya mahal, mendingan di jalan yang berlubang itu seperti waterboom. Atau untuk gulat tumpur. Atau untuk medium buat bata. Oh, kemarin itu di jalan yang berlubang itu. Kan lubangnya besar itu. Loh, itu kan ada, saya kira itu di dalam lubang itu ada gajah. Ternyata, mbok di-mbok di baru mandi lumpur itu live. Loh, itu malah menghasilkan loh. Menjadi tempat penghasilan baru. Loh, wajar memang di Lampung itu kalau jalan sering rusak. Jadi, tidak perlu ke sungai. Cukup di jalan saja, pakai HP di style live, mendapatkan uang saweran gitu loh. Ini berarti kreatif Pak RT yang ada di Lampung itu. Memang sengaja tidak diperbaiki ya Pak RT. Berpikiran inovatif. Melebihi dari UMKM. Tapi dia kelihatannya marah kok Pak RT Lampung itu. Marahnya itu bukan karena kritikannya. Karena apa? Karena viral. Oh, iya. Karena diviralkan kejelekannya. Dia itu sampai mendatangi orang tuanya sih. Tik Tokker. Oh, silaturahmi mau lebaran biasa silaturahmi. Ya, tapi katanya pakai mengintimidasi. Bukan mengintimidasi. Dasi diintimi. Bapak Matan RT ini, ini bulan suci ngomongnya selalu menjurus. Memang latihan kungfu kok menjurus terus? Misalnya itu karate. Terus ini, memang di Lampung itu banyak pejabat-pejabatnya itu yang flexing. Tahu flexing? Tahu no. Itu tau? Nge-flex sambil. Tahu jurus lagi. Flexing tau nggak? Tau. Yang suka pamer itu tau. Jangan kamu kira saya itu tidak mudeng. Saya itu istilah kayak gitu itu mudeng. Makanya saya mengucapkan terima kasih. Karena tadi saya bertanya sedikit membantai itu. Saya nggak tahu flexing itu apa. Kok ada katanya kepala dinas kesehatannya juga ikut flexing. Itu kalau pakai baju itu modus banget loh. Rambutnya gini terus dipakai ubet-ubet gini. Tinggi. Ubet-ubet apa? Belum pernah lihat? Belum. Terus katanya pakai itu tas yang mahal banget. Itu mereknya itu Herpes. Itu penyakit kulit. Loh ini mahal tasnya ini. Hermes. Ini lebih mahal dari itu. Kalau Hermes paling ratusan juta. Ini lebih tingkatannya Herpes. Itu perihnya sangat kok itu. Terus pakai itu Elvie. Apa gitu? Tasnya Elvie. Louis. Louis. Futan. Bahasanya itu ya. Itu tas-tasnya seperti itu. Tasnya Elvie. Kamu yang menjuris. Ia kan ikut-ikutin yang di sebelahnya. Terus naiknya itu mobilnya itu apa? Dipamerkan di media sosialnya. Iya. Itu ketika ditanya itu katanya barang-barangnya itu juga kawil semua. Ini bukan apa toh. Ini cuma mobil ceri saya make up gitu. Saya kasih stereofoam agak besar gitu. Iya. Katanya begitu. Tapi setelah Pak Ketua RT Lampung itu mengintimidasi itu. Banyak yang mendukung loh. TikToker itu. Siapa? Banyak yang malah itu pengacara si manusia panas. Manusia Paris itu. Siapa? Hotman Paris. Oh iya. Manusia panas. Dia itu mau membela loh kalau ada perkaranya. Suruh DM. Saya akan bantu. Gitu. Dan juga ada Menko juga yang men-support katanya. Pembantunya Pak Lurah itu. Itu yang selalu meminta makanan kepada mamahnya. Piyek. Mahfud. Pak Mahfud itu juga mendukung. Mahfud Mekdi. Loh kok kamu menjuruh. Oh iya iya. Ada itu si mbak Nana itu. Nana siapa? Itu juga ikut Tuan Bela. Dia itu membuatkan puisi. Khusus untuk itu. Iya dia ambil dari puisinya si jaman perjuangan dulu itu. Si Wijidukul. Dibacakan khusus untuk itu. Untuk Bima itu. Oh dia membela. Tapi katanya orang tuanya itu juga didatangi oleh. Aparat keamanan. Juga ada orang yang mengelaporkan ke keamanan soalnya. Untung saja pihak keamanan sekarang sudah membatalkan kasusnya itu. Padahal Pak Lurah sendiri kan. Beliau itu dengan kepemimpinannya itu kan selalu terbuka. Apapun boleh dikritik. Apapun bisa dievaluasi. Tapi kenapa anak buahnya ini gak mau. Atau alias anti kritik gitu loh. Itu kayak mungkin dia. Ya itu seperti om kamu tadi loh. Apa? Yang dimarahi bukan kritiknya. Tapi viralnya. Oh iya iya iya. Itu malah sampai ini KPK mau turun tangan loh ini. Mama meriksa ke RT-an ini. Padahal. Loh. Ya karena sehingga dulu kepindah yang dulunya itu. Itu sudah pernah jadi tersangka lima kali malah. Oh bapak ini? Wih. Sebelumnya. Kepemimpinan sebelumnya. Jadi ini terpaksa KPK mau memeriksa. Lebih detail lagi. Tapi ngomong-ngomong yang namanya KPK itu kok kalah dengan netizen ya. Segala sesuatu harus viral dulu baru diperiksa. Ya mungkin dia itu gak paham kalau gak dipiralkan. Kalau sudah dipiralkan orang sudah banyak tahu itu kan. Akhirnya ya seperti Pak RT Lampung itu jadi malu, marah gitu. Ya apa-apa memang harus dipiralkan. Yaudah habis ini saya juga mau posting sesuatu. Kenapa kamu mau toh ya? Ya saya viralkan Pak Matan RT. Jangan loh. Saya viralkan selama bulan rumah itu kesini terus. Gak bayar makanan-makanan rumah saya sampai istri saya minggat. Dan ini gak ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.